Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Turobi Menjagalah menesterikan sejarah dan budaya Allumah Suli'an Al-Hasirin Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Saya sapa lagi nih Para sahabat-sahabat subscriber Turobi Dimanapun sahabat-sahabat berada Semoga sahabat semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Dimudahkan dalam segala urusannya Dan juga diberkahkan rizkinya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Explor wisata religi Turobi kali ini Masih di seputaran Kabupaten Paneklang Dan masih sabungan di video yang kemarin Sekarang saya sedang berada Di desa Dalam Balar Dan Tepat di depan saya Atau sekarang saya sedang duduk Ini di area pemakamannya Sheikh Dalam Balar Ternyata nama Daripada Sheikh Dalam Balar ini Dijadikan nama Sebuah desa Yang berada di kecamatan Cimanuk Kabupaten Paneklang Provinsi Bantan Yaitu Desa Dalam Balar Dari Jalan Raya Arah Mengger Sampai ke Mandalawangi Area lokasi Makam Sheikh Dalam Balar ini Tidak begitu jauh Dari Akses Jalan Raya Mungkin hanya sekitar 10 atau 15 meter Di depan Balai Desa Dalam Balar Di sebelah kanan Bila mana kita Ke arah Mandalawangi Ada jalan ke sebelah kanan Sahabat tinggal masuk saja Mungkin 10 meter Dari Pertama kita masuk ke dalam itu Ada di sebelah kanan Jadi sahabat tinggal hanya Memarkirkan kendaraannya Jadi samping jalan Dan masuk sedikit Maka akan terlihat Makam keramatnya Sheikh Dalam Balar ini Tadipun ketika Saya mencari informasi Terkait makam Sheikh Dalam Balar Saya pun sempat Beberapa kali Menanyakan kepada warga Karena biasanya Setiap makam keramat ini Suka ada Pohon besar Atau beringinnya Jadi itu patokan saya Dari jalan Saya gak ngeliat nih Belum melihat Ada Pohon beringin besar Makanya Saya nanya lagi Nanya lagi Kepada warga Di sekitar sini Dan Alhamdulillah Saya tadi diantar Oleh salah satu warga Menuju ke makam keramatnya Sheikh Dalam Balar ini Makam keramat Sheikh Dalam Balar ini Berada di tengah-tengah Perkampungan warga Dan sangat Dekat sekali ya Area pemakamannya ini Dengan rumah warga Di depan saya Ini adalah rumah warga Di samping kanan ini rumah warga Samping kiri rumah warga Dan di belakang pun rumah warga Jadi memang Makam keramat Sheikh Dalam Balar ini Berada di tengah-tengah Pemukiman warga Ini sangat luar biasa sekali Apalagi ditambah dengan Fasilitas Yang disediakan di makam Sheikh Dalam Balar ini Sudah diberikan Atap Ada untuk kita Bertawasul itu Nyaman gitu ya Di tempat ini Ada atapnya Ada saungnya Dan ini bangunannya Permanen juga lagi Seperti biasa Ranta baja Yang disediakan Di tempat ini Ada juga Ya penerangan listrik pun ada Ya pokoknya Insya Allah Lengkap Ke masjid pun Dekat sekali Jadi sahabat Bila mana ingin Mengambil air wudhu Walaupun disini Tidak disediakan air wudhu Jadi sahabat Bisa berwudhu Di masjid Di kampung Dalam Balar ini Sekali lagi Untuk histori ya Untuk histori Sheikh Dalam Balar ini Lagi-lagi saya Belum bisa memberikan Informasi terkait Histori Daripada makam Keramat Sheikh Dalam Balar ini Karena Yang sekarang menunjukkan Pukul 15.48 Saya pun tadi Ya sempat mencari Warga Sekitar sini Untuk Menanyakan informasi Terkait makam Keramatnya Seja Dalam Balar ini Saya tidak menemukan Dan tadipun Saya ketika disini Diantara oleh Ibu-ibu Parubaya ya Untuk memberikan Informasi Akses lokasi Kesini Dan saya pun Menanyakan ke beliau Beliau tidak Banyak mengetahui juga Terkait makam Keramatnya Seja Dalam Balar ini Tapi intinya Sekali lagi-lagi Saya memberikan Informasi aja Memberikan informasi Memberikan edukasi Bahwa di Desa Dalam Balar ini Ada juga Makam keramatnya Dalam Balar Sheikh Dalam Balar Sangat dekat sekali Dengan kantor Balai Desa Dalam Balar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Paneglang Provinsi Banten Saya sekarang Explore di Dalam area Tempat Untuk Pertawa Sul ini Karena Kondisi Cuaca Hujan Jadi Bila mana Saya memaksakan Explore di luar Sayang Kameramin saya Kehujanan Dan kamera Saya kehujanan Makanya Saya explore Di area Bangunannya Makam keramat Sheikh Dalam Balar Ini Mungkin Segini aja dulu Informasi terkait Makam keramatnya Sheikh Dalam Balar Yang berada Di Desa Dalam Balar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Paneglang Provinsi Banten Bila mana Ada kekurangan Dari tutur kata Dari penyampaian Dari informasi Yang saya sampaikan Kepada Sahabat-sahabat semua Sekali lagi Saya mohon Dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Karena saya manusia Biasa yang terluput Dari yang namanya Kesalahan Sekali lagi Saya hanya Menginformasikan Bahwa Desa Dalam Balar Ada juga Makam keramatnya Yaitu Sheikh Dalam Balar Dan lokasinya Dekat sekali Dengan Balai Desa Di Dalam Balar Semoga Informasi terkait Makam keramatnya Dari dalam Balar Ini bermanfaat Buat sahabat-sahabat Semua Dan akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Turubi Channel Menjaga Menjadikan sejarah Dan budaya Thanks for watching And see you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton selamat menikmati